Tadak perkembangan baru di dunia kripto di Indonesia Ini berhubungan dengan niatnya pemerintah Untuk membuat ekosistem perusahaan bursa, clearing, dan penyimpanan aset kripto Yang resmi didukung oleh pemerintah melalui BAPEPTI Sekaligus niatnya OJK untuk mulai mengontrol bursa-bursa yang tidak berlisensi Tidak bisa beroperasi di Indonesia So itu yang akan kita bahas sekilas untuk video kali ini Tapi izin ya sambil saya lagi cemil-cemil Sambil jalan-jalan saya juga lagi beli pastry di namanya ChewBakery Nah para netizen kalau mau komen ChewBakery itu dimana ya? Silahkan komen ya Tapi ini benar-benar menarik Ini satu hal yang sebenarnya saya suka sekali soal dunia kripto sih Karena kita kan bergerak di bidang mining Bitcoin Jadinya kita bisa hasilkan uang benar-benar dimanapun seluruh dunia Kita itu sambil jalan-jalan tetap ada Bitcoin masuk Bitcoin bisa ditukar ke rupiah, ke dolar, ke mata uang apapun seluruh dunia Dan kita bisa manfaatin, makan enak, jalan-jalan enak Dan itu reward kita karena sudah melihat trend ini jauh-jauh hari Dan sudah take action Tapi omong gitu Ini saya mau bahas tentang So ini ada PT Bursa Komoditi Nusantara PT Clearing Berjangka Indonesia Dan PT Tenant Depository Indonesia Itu langsung dari BAP PT sendiri Sudah umumkan Tiga perusahaan ini berfungsi sebagai tempat bursa Resminya Indonesia atau Republik Indonesia PT Clearing So Clearing itu untuk kontrak berjangka So Futures Markets bagi yang ngerti trading Sekaligus yang si satunya lagi PT Tenant Depository itu tempat penyimpanan So ini semua untuk membuat ekosistem finansial Yang para institusi sekarang bisa masuk ke dunia kripto di Indonesia Nah seperti konten yang sudah pernah saya publish di channelnya MyStack Berhubungan sama OJK-nya Amerika SEC sudah mulai nuntut bursa yang sudah lama jalan di dunia kripto Binance Coinbase Sambil si BlackRock mengajukan produk ETF-nya Bitcoin Itu kan sudah kelihatan jelas niatnya Amerika Yaudah pemain-pemain lama dipunuh dengan jalur politik dan hukum Sambil teman-teman dalam yang menguasai dunia tentang dunia finansial Mereka dikasih izin atau green light untuk bisa meluncurkan produk-produk finansial Yang para hedge fund dan institusi bisa ikut masuk juga Hal yang sama lagi jalan sekarang di Indonesia So kita bisa kelihatan ini bukan cuma satu dua negara Tapi ini tren yang lagi terbentuk sekarang Timingnya ini pas banget untuk puncat next siklus 2025 Tapi ini tren bahwa semua negara lagi mulai bentuk ekosistem Supaya pemain-pemain keuangan yang old money lah Uang lama yang big players Mereka pada bisa masuk kaki ke dalam dunia Bitcoin Bisa ajak teman institusi dan teman-teman bank Ikut masuk ke dunia kripto Dan pemain-pemain lama, pursa lama yang tidak berlisensi mulai dipersulitkan Oke so tren itu sudah mulai kelihatan di mana-mana Bagi kita yang termasuk investor retail Puluhan miliar, ratusan miliar itu mesti retail loh Kalau kita omong bukan retail Tingkat institusi itu udah berapa triliun you know Puluhan triliun, ratusan triliun right? Bagi kita yang masih retail Artinya ya good news Artinya semua negara mulai mendukung penggunaan kripto Yang saya masih ingat dulu waktu pertama kali kita meluncurkan produk-produknya Mindstack Pertama kali kita presentasikan soal kripto Saya masih ingat banget Banyak sekali orang bilang Ini itu berkaitan sama agama Mereka bilang ini gak boleh ya kan Ada kata kunci spesifik ya yang gak mau aku ucapin di video ini Terus aku ingat banget saat itu aku bilang Kalau misalkan ini memang gak boleh menurut aturan itu Kenapa kok Saudi Arab mulai bentuk aturan-aturan untuk kripto? Kenapa kok Iraq dan Iran gunakan kripto untuk ekspor dan impor? Ini kan negara-negara yang sangat beragama So dulu kayak gitu Sangat melawan tembok gitu loh Mau push tapi malah push back Tapi sekarang udah keliatan Udah diresmikan sama banyak negara Udah pemerintah mulai mendukung Bukan hanya aset kripto dan transaksi kripto melalui bursa dan pembentukan pasar berjangka Tapi untuk masalah kripto mining juga sama Kita bisa lihat contohnya El Salvador Mereka membuat fasilitas mining bitcoin sebesar 15 triliun atau berapa Ditaruh di gunung api pakai energi geothermal Indonesia juga mulai support bitcoin mining Jadi kita lihat dunia ini jadi mulai masuk ke dunia institusi Ini yang akan dorong harga bitcoin bisa naik Untuk siklus berikut ini Karena untuk harga naik harus ada uang masuk Gak bisa gak Retail market sudah pada masuk semua tahun 2021 kemarin Kali ini harus dana institusi Dan kita bisa lihat jelas footprintnya Tandanya bahwa mereka lagi mau masuk sekarang Good news for us Artinya 2025 kemungkinan besar sesuai prediksi Yang sudah kita publish di mana-mana Sejak akhir 2021, awal 2022 Dan bad newsnya adalah Ini kemungkinan besar siklus terakhir Antara 2025 atau 2029 Di range 2 siklus ini Itulah kemungkinan besar terakhirnya Gampang cuan dari bitcoin Gampang cuan dari crypto Gampang cuan dari hanya beli terus menunggu harga naik 5 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat Kesempatan terakhirnya sudah kelihatan Hanya ada mungkin 1 siklus, 2 siklus terakhir Hanya ada kesempatan 2025 sampai 2029 Untuk bisa cuan dari situ Dan setelah itu aset crypto ini Jadi ya kayak aset lain lah Naik sih naik tapi pelan Dan ya, so that's the update Overall, very good news Aku sih sangat looking forward Untuk bisa mulai lihat Pembentuk pasar yang mateng Yang mature And ya Kita sebagai long term holders Dan orang-orang yang sudah masuk Dari sejak lama Ya semakin cuan lah So see you guys in the next video Dan sukses selalu Dan sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!